Kondisi memprihatinkan, bangunan sekolah Madrasah Ibtidayah Nurul Fata mendapat respon Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Melalui PLTKC Pendidikan Madrasah, Burhan Nur kemenak menyebut jika sekolah bersangkutan hingga kini belum mengajukan usulan permohonan perbaikan. Padahal menurut sekolah, mereka sudah melaporkan kondisi bangunan melalui foto-foto yang di-upload website aduan. Seharusnya menurut Burhan, Madrasah Ibtidayah Nurul Fata harus mengajukan permohonan baik secara berkas fisik ke Kemenak Kota Banjarmasin serta via online melalui website SIMSARPRAS untuk diverifikasi Kemenak Pusat. Jadi kami dari kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, memang kondisi Madrasah Ibtidayah Nurul Fata yang beralamat di jalan akuran, akuran A, itu memang kondisinya sudah sejak lama seperti itu. Dan kami dari Kementerian Agama juga sudah mengampaikan ke seluruh Madrasah Ibtidayah, Madrasah Sonomiah yang kondisi ruang kelas, kondisi bangunan yang ada di Madrasah tersebut agar untuk segera mengusulkan. Jadi mengusulkan semacam proposal untuk diajukan ke Kementerian Agama. Nah, karena kebetulan di Kementerian Agama ini ada program ya, program dari Bank Dunia bekerjasama dengan Kementerian Agama Rehobotik Indonesia. Sebelumnya sekolah ini mengeluhkan kondisi bangunan yang sudah tidak layak pakai serta berbahaya untuk peserta didik. Sedangkan pihaknya mengaku belum ada mendapat bantuan dari Kementerian Agama terkait kondisi Madrasah dan hanya menerima bantuan dari Pemko Kota Banjarmasin melalui bidang keserah. Selain bangunan yang lapuk, dinding sekolah dan fondasi juga miring. Juga tangga bangunan yang sudah patah-patah.